Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali lagi ya di youtube channel Nasrul Jaman Syakir kali ini aku mau ngeliput acara hal pertama kakakku tercinta almarhumah Mpoknawaroh binti Haji Madina di Kayu Tinggi tanggal 20 April 2024 Bismillahirrahmanirrahim semoga acara dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar dan hikmat amin amin selamat menyaksikan selamat menyaksikan selamat menikmati Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Rabbana kbirlana walihwanina ladina safaquna bil iman wala taj'al pikulubina gilla lilladina manu rabbana innaka ra'u kurrahim wa'ala wa'ala'u wa'ala'u yang kita muliakan dan kita hormati sohibul baik bapak abu rojang beserta keluarga besarnya dan juga yang kami hormati keluarga almarhumah ibu Alhamdulillah Haji Mahdi Subni Salam dan juga Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Randas Haji Matroji kita doakan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya diberikan sehat walna'afiat dan mudah-mudahan ilmu yang diajarkan kepada kita bermanfaat dunia dan akhirat amin Ya Rabbam Al-Amin yang kami hormati Al-Mukarram Ustaz Bapak Haji Sunadi dan juga yang kami hormati Al-Mukarram Ustaz Muhammad Lutfi S.A.G dan juga yang kami hormati Al-Mukarram Ustaz Muhammad Kahbi dan juga yang kami hormati Al-Mukarram Ustaz Jain Al-Abidin adik dari Abang Rojak dan juga yang kami hormati para orang tua para seserpuh dan juga yang kami hormati Bapak Ketua RW 04 Bapak Ahmad Syakur beserta staff dan jajarannya dan juga yang kami hormati Sohibul Widaya Bapak Ketua RT 02 Bapak Dokteran Taufik beserta staff dan jajarannya dan juga yang kami hormati Bapak Ketua RT 07 RW 04 Bapak MC1 dan juga yang kami hormati Bapak Nurjami Lamsar selaku RT RW 07 RW 011 para orang tua diantaranya Bapak Haji Rosyat Anwar dan juga Bapak Sayuti dan juga Bapak Ambeja dan juga para orang tua yang lainnya para tamu undangan para tetangga yang mohon maaf namanya tidak dapat kami sebutkan satu persatu Insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan tajim kami kepada beliau puji syukur kita panjangkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada malam ini kita masih diberikan nimat sehat walafiat nimat panjang umur sehingga kita bisa hadir memenuhi undangan sahibul baik dalam rangka menyampaikan haul pertama Almarhumah Ibu Nawaroh binti Haji Madinah mudah-mudahan berkumpulnya disini kita mendapatkan berita dan berkahnya dari Allah subhanahu wa ta'ala amin salam teriring salam kita selanjutkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad sallallahu wa ta'ala mudah-mudahan kita selaku umatnya nanti dia mendapat sahabat dari Nabi Besar Muhammad sallallahu wa ta'ala hadirin jamaah baju sahabat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ada beberapa rangkaian acara pada malam hari ini yang pertama pembukaan yang kedua pembacaan surah yasin yang ketiga yaitu pembacaan khutmul quran yang keempat yaitu pembacaan dikir tahlil tahmin dan yang keempat yaitu sambutan sambutan dan cerama agama dan yang kelima yaitu doa penutup marilah buka acara ini dengan pembacaan pembacaan surah yang mana patihah ini kita khususkan kepada Ibu Nawaroh binti Haji Madinah yang pada malam ini dihaulkan semoga Allah subhanahu wa ta'ala terima amal ibadahnya Allah subhanahu wa ta'ala hapuskan segala kesalahannya dan Allah jadikan kuburnya dan kita doakan kepada suaminya semoga Allah berikan sehat dan juga kepada keturunannya Allah berikan sehat dipanjangkan umurnya dan berkah dalam kehidupannya Al-Fatiha Nabi Muhammadin Sallallahu Al-Fatiha Zusan Al-Marhumah Ibu Nawaroh Binti Haji Madinah Allah Baqfirullah wa rahmha wa afiha wa pu'anha wa al-jannata ma'wah sayulillahi lahum al-fatiha audzubillah bina syaitan rajeem bismillah irrahman irrahim Alhamdulillah irrahman irrahman irrahim maliki amin iya akan abudu iya akan istahina dina surat al-mustaqim surat al-jannata alaihim wa adhan abdu alaihim abdu amin Al-Fatiha yang kedua kita hadirkan kepada keluarga suhih yang telah pulang yang pertama Al-Marhumah Aikun Nawaroh Binti Haji Madinah Al-Marhum Haji Madinah bin Haji Alwi Al-Marhumah Haji Masjurah Binti Haji Muhammad Al-Marhum Ramdoney bin Haji Madinah Al-Marhumah Tuti Alawiyah Binti Haji Madinah Al-Marhum Haji Muhammad bin Haji Muhayyar Al-Marhum Hajjah Raidah Binti Haji Ridan Al-Marhum Madalih bin Haji Muhammad Al-Marhumah Hajjah Sawiyah Binti Haji Sawal Al-Marhum Muhrim Bin Haji Muhammad Al-Marhum Muysad Muoyasarroh Binti Haji Jaiyadi Al-Marhum Muhtar Binti Haji Muhammad Al-Marhumah Masmunih Binti Haji Muhammad Al-Marhum Damhur Binti Haji Al-Mいati bin Haji Muhammad Al-Marhumah Masyati binti Haji Muhammad Al-Marhumah Suhani binti Haji Muhammad Al-Marhumah Haji Alwi binbirds Saiman Al-Marhumah Hajoh Sayyah binti Lihun Al-Marhumah hajih Lihun bin Bayran Al-Marhumah hajih Muachir bin Al-Marhumah 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 dan juga kepada keluarga yang lainnya yang tidak tercatat dalam risalah ini umumnya ke muslimin dan muslimat semoga dengan menjajah suratul patiha Allah subhanahu wa ta'ala terima amal ibadahnya Allah subhanahu wa ta'ala hapuskan segala kesalahannya dan Allah jadikan kuburnya kita yang hadir disini semoga Allah berikan panjang umur diberikan keberdekaan dalam hidup kita dan mudah-mudahan anak-anak kita diberikan anak yang solehin dan soleha Al-Fatih 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 Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Walalihi wa sahabihi wajuh wajihi wa tuniyati wahi wabihi Wa ya leluhi khususun mathematics alhamdulillah selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Aulah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton La ilaha illallah 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 yaudin Iyaka na'mudwa Iyaka nasta'ilin surat al-mustaqim sirat al-ladhina anamta alaihim kami hadirkan terima kasih dan pembacaan-pembacaan kalimat-kalimat berbahaya kita bacakan bersama semoga Allah subhanahu wa ta'ala kuburkan Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan pahalanya kepada lemar humah ibuna waroh binti haji Madinah dan juga kepada keluarga suhibul baik yang telah pelanggar rahmatullah umumnya ke muslimin dan muslimat semoga Allah turunkan rambat maktirah dalam kuburnya dan Allah jadikan kuburnya roboh min riadil jinan kita yang membacakannya senantiasa mendapatkan bahala yang ribat ganda dari Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadi amal ibadah buat kita semuanya amin ya robbal alamin hadirin jemaah majlisul yang diramati Allah subhanahu wa ta'ala mohon maaf waktunya di sekolah dulu sementara untuk mengeluarkan buah-buahnya atau kuenya silahkan penentian selamat menikmati 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 kita sebagai umat Nabi Muhammad kita tahu Nabi Muhammad itu orang luar biasa manusia yang basyarun lakal basyar manusia tapi enggak seperti manusia biasa begitu pun umatnya yang pada malam hari ini nih yang kita haulin Ibu Munawaroh beliau pun luar biasa gimana keluar biasaan beliau gara-gara beliau hari ini saya bisa hadir di sini gara-gara gara-gara beliau saya bisa berseraturahmi dari Bekasi sama orang kayu ting tinggi pendek-pendek dulu ya ah enggak saya nggak punya perawan-perawan saya udah ada tinggal satu nombor laki mau ya biasanya kan kalau yang nanyain gitu jadi manfaat yang pertama buat kita nih yang hadir di sini nih luar biasa yang pertama kita dapat seraturahmi antara saya orang Bekasi dengan orang kayu tinggi orang berseraturahmi kan banyak buat manfaatnya diantaranya apa panjang umur sehat warnafiyah rezeki banyak banget coba kalau bapak nggak diundang sama bangun rojak ngeliat saya kuat pasta enggak 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 di rumah kita mah paling juga nonton di teman televisi udah ngapain lagi udah kita paling banget paling besar banget kita ya udah nonton lepas televisi udah setiap hari kita dosa muruk kita apain kita kumpulin nah ini manfaat kita pada malam ini kita diundang oleh bapak ojak diantaranya pertama tuh kutaman itu kita silaturahmi yang kedua tadi kita udah ngapain baca surah ya baca surah yasin mankara yasin filai latin barang siapa yang baca surah yasin malam hari berang siapa yang baca surah yasin di malam hari maka di pagi nafas baha gufara lahu maka Allah akan ampunkan dosanya pada pagi hari nanti malam ini kita baca yasin 83 ayat gara-gara baca yasin dosa kita besok pagi diampunkan oleh Allah tuh yang manfaat yang kedua kira-kira kira-kira PRW kalau kita rumah kita makin gak surah iseng ya iseng-iseng gitu ya sih mankara yasin filai latin barang siapa yang baca surah yasin tiap hari tiap malam maka akan diampunkan dosanya yang lalu maupun ia akan datang subhanallah amin amin malam ini kita udah baca yasin tuh berarti besok pagi dosa kita diampunkan oleh Allah kira-kira kita orang apa ibu warah diampuni dosanya ibu warah juga kenapa wasilah beliau gara-gara beliau kita diampunkan dosa kita udah pasti ibu warah malam ini udah enak banget bukan dia aja bukan orang tua beliau kakek beliau semuanya nenek beliau semuanya bahkan orang-orang tua kita yang saya gak kena satu persatu semuanya nih yang hadir orang tua kita akan mendapatkan cucuran pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala gara-gara apa gara-gara kita anaknya cucunya malam ini bibirnya dibasahi dengan membacaan surah yasin ayat-ayat al-qur'an barang siapa yang baca surah kata yang baca apa Allah akan memberikan kata apa dari abu na'im kata bagaimana ya abu na'im wala nabi yasasalam dari abu na'im anna usul salam ya ali ta'alamul quran wa alamul nas wahai ali belajarlah al-qur'an dan ajarkanlah manusia kata rasulullah begitu kepada sinina ali setiap satu ayat yang kamu baca wahai ali maka aku kamu akan mendapatkan sepuluh kebaikan satu ayat kita baca itu sepuluh kebaikan satu huruf kita baca itu sepuluh kebaikan Allah memberikan buat kita bagaimana sekarang kita baca surah yasin ada berapa huruf nggak pernah nggak pernah hitung saya mah dengar kata ustaz munawir doang munawir asli katanya ada seribu huruf katanya saya juga belum hitung sih belum kata beliau kata ustaz yang munawir asli yasin itu katanya ada seribu huruf kita hitung bareng-bareng sekarang apa ya jangan yang penting udah aja percaya aja kalau ustaz kalau ustaz banyak ngomong bener biasanya begitu ya nggak kita percaya aja udah ditulis apa tuh wa iza muta muta syahidan seandainya kamu mati wahai ali kamu mati dalam keadaan syahid subhanallah orang yang belajar al-qur'an orang yang belajar al-qur'an itu kalau dia mati matinya mati syahid dia belajarnya hari kemis kemis Jumat Sabtu Minggu Senin dia meninggal dunia mati syahid tuh kenapa dia masih hatinya masih tergantung kepada hari kemis yang akan datang dia masih pengen ngaji lagi itu yang hatinya selalu bergantung kepada majrih Stalin apabila dia meninggal dunia akan matinya mati syahid tapi syahidnya bukan syahid dunia syahidnya syahid ah akhir tetep dimandiin dikapanin disoratin kalau syahid dunia oh no disorono gimana parestin itu namanya syahidnya syahid dun meninggal udah dikuburin aja udah iya kalau kita bersini syahidnya ya Allah saya ngambil contoh pada guru saya Allahyarham kaya syafiha azami beliau itu orang yang alim di Indonesia paling alim tapi beliau masih belajar pak beliau masih nyari guru beliau masih nyari ustad untuk belajar kenapa kenapa karena kata beliau saya pengen apabila saya meninggal dunia masih saya masih dalam keadaan santri masih dalam keadaan belajar kenapa orang yang dari belajar tadi apabila mati matinya syahid nah ini kita lamut udah ubanan baca fatih aja lamut cus-cus sepegini hari udah males banget ngaji lah kurang kan imam kita dan nanti kalo kita meninggal ada empat pak kubur itu tuh kuburan setiap hari ada lima kuburan setiap hari manggil kita kuburan setiap hari lima kali manggil kita kita nih yang hidup di dunia lima kali tuh setiap hari tuh waktu kuburan manggilin kita apa kata kuburan anabaydi wahdah saya adalah rumah kesendirian kalo kita masuk ke liang kubur kita sendiri pak gak ada temennya istri kita cinta pak sama kita loh kalo kita sakit kita diusapin bang ini belakang diusapin belakangnya kakinya diusapin tapi kalo kita hidup meninggal apa dia mau ngikut anak kita yang kita sayang banget dia mau ngikut enggak paling kenceng ke anak kita nginceng-nginceng ke tanah kita bahkan temen kita yang paling kita sayang setiap hari rokok setiap batang kita bagi dua ketika meninggal tuh ya Allah tiba nangis sedang di temen kita mending dibaca patah dibaca patah dibaca patah yang kepecus nangis sedang ya Allah maafin gua ya ya Allah gua dunia dulu dulu sering banget nyaketin dulu rokok satu bagi dua jadi ketika kita meninggal kita cuma sendirian bang gak ada temennya tuh gak ada temennya mau punya temen temennya katanya kiraatul kur baca kur'an udah orang yang setiap dibaca kur'an tuh nanti ketika meninggal dunia tuh di atas kepalanya ada pak seorang laki-laki yang gantung catup banget di atas kepala tuh nungguin aja yang liat kita-laki kita doang yang meninggal kalau yang masih melek babaji melihat babaji pulang siapa itu bilang gitu takut kita dia kata bah kekedik medih itu pasti tuh jadi kalau orang yang di dunia dulu sering baca al-kur'an di atas kepalanya ada tuh selalu ngikutin bahkan ketika dia masuk ke liang bubur dia pun akan ngikutin apalagi kalau dia sering banyak tiap malam baca surat al-muluh datang datang ketika kita masuk ke liang bubur lupa masuk ke liang bubur nih di majum ada kita kepala kita dimasukin kemana kepala kita buka kita dimasukin kaki ke belan terus di dinding-dinding hari-hari setan dinding hari di apain itu paketan di incik-incik di atas tuh al-marhumah bin pulang-bin pulang ada di atasnya datang dua malaikat datang ke situ ngapain tuh malaikat datang dua malaikat didukin kita pak lagi tidur nih didukin kita didukin dua malaikat tuh duduk loh sudah didukin dicindrikin tuh cindrikin ditaruh di depan kita jeruk di depan tuh ada seorang lelaki yang ganteng cakep gak ada buahnya dah ditanya tuh malaikat lu kenal gak sama dia nih tuh bahasa-bahasa itunya dah bahasa cakungnya lu kenal gak sama dia nih kalau dia goreng goreng begitu udah langsung dibelah tuh malaikat dari pala sampai ke bawah tuh dan kuburannya akan menyempit dia akan di apain akan di pres ya di pres ada yang namanya pres bumi pak di pres bumi dihimpit tuh tapi seandainya pasti dia kenal oh saya mah kenal ini kenapa karena dulu di dunia asia sering nyebut-nyebut nama dia siapa dialah banginan dari kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi kita lupa diudukin tuh nanti itu kita tuh di dalam kubur masih denger tuh sendalnya bebaji sendalnya perwek keplak-keplak kita denger itu udah duang tuh malaikat dua mereka tuh dateng tuh kita diudukin sendalnya masih kedengaran mereka tuh udah dateng diudukin kita lu kenal gak sama dia? lu kenal dia kan dan dia kan Nabi Muhammad ya contoh saya waktu di dunia dulu kena setelah itu kemudiannya akan merantang sepuluh ya tiga puluh hastag ke kanan tiga puluh hastag ke kiri ke kanan ke belakang semuanya kita tidur bagaikan anten baru enak banget ya Allah nimat di dalam tanah di dalam tanah katanya kan kalau kita lihat gue bilang ya Allah serem banget jadi orang yang meninggal itu di tiga itu yang ditungguin tuh pertama apa? dia nungguin hari kiamat kapan datangnya hari kiamat kenapa? dia pengen banget kalau orang-orang soal itu meninggal dia pengen banget lihat apa? lihat surga kira-kira surga gua bagaimana dibentuknya buru-buru hari kiamat ada juga orang yang buru-buru pengen datang hari kiamat orang-orang yang berdosa dia pikir setelah itu dia akan bebas lebih berat lebih sakit ya Allah yang kedua yang ditunggu oleh orang yang meninggal apa? sekarang malam ini nih doa dari anak yang soleh doa anak yang soleh itu pasti itu setiap kita Allah berapa kali pak bacanya kalau habis shorat? berapa? berapa? ya tiga orang kurang rp 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 kisah rp 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 5 kali Pak 5 kalipun kita masih belum anak yang berbakti katanya kalau belum sampai 10 kali laka gak ada tuh 5 menit ada gak sampai 10 menit? gak ada saya kalau baca doa 5 kali gak sampai 10 kali ditetak sama jemaah kebanyakan tadi 10 kali padahal sih kalau 10 kali lebih enak lagi kita sebeli 10 kali 10 kali kita berbahagia keuntungan yang kedua kita malam ini baca yasin yang kedua apa keuntungan kita? tadi kita udah baca apa namanya tadi? inget gak? khatmul quran setiap khatmul quran itu 60 ribu malaikat turun malawi kita tadi kan ganteng terdua itu malaikat turun untuk malawi kita ngapain? memberikan rahmat dan ampunan untuk siapa? untuk al-malhumah ibu nawarah dan juga bapaknya bimaji madinah dan seluruh kureganya dan juga orang tua kita yang meninggal dunia berhasil dia gak tau apa-apa gara-gara anaknya malam ini dihadir di tempat ini maka orang tua kita pun akan mendapatkan cucuran pahala dari Allah SWT Amin Ya Rabbah Tuh yang ketiga yang kedua yang ketiga dari Abu Hurara apa yang ketiga tadi? yang dibaca maustad khutfi tadi la ilaha illallah la ilaha illallah jadidui imanakum perbaharui iman kamu Rasulullah pernah berkata kepada umat yang itu jadidui imanakum perbaharui iman kamu wakai panu jadiduna ya Rasulullah dengan cara apa ya Rasulullah saya memperlu iman saya Rasulullah memang iman kita bisa turun naik juga pak kadang-kadang kalau imannya lagi cakep ya Allah baru benduk aja udah di masjid benduk udah di masjid asal benduk aja di masjid asal benduk aja di musola wadah saking apa imannya lagi tinggi tuh iman benduk la iman yang punya yang tetangga mah kadang-kadang masih asik aja kadang-kadang main HP udah azar masih asik aja tanggung aja amalan yang paling sempurna Allah reda Allah reda jadi iman kita ternyata apa nih kadang-kadang naik kadang-kadang turun bagaimana yang suruh cara memperlu iman saya Allah setiap hari kadang-kadang kita nungguin bola sampai jam 2 malam sampai beli kacang malam ini kira-kira ada bola atau kagak ada di warung di warung ada di warung Alhamdulillah pak saya TV saya pas waktu tunggu pakai setbok mati sampai sekarang saya enggak beli setbok biarin biarin udah ya enggak langsung setiap hari lelok-lelok listrik juga istri saya kalau nonton TV nih cuma mau tidur aja mau tidur nih setel TV tuh tetap jadi setel TV udah udah-udah kita lihat udah moro istri saya enggak bukan mantan pacar saya mantan pacar mantan pacar bukan istri mantan pacar dia tidur tuh jadi bagaimana cara memperiman kita iman kita selalu nih apalagi zaman sekarang ya Allah mentang-mentang kayak TV-nya ada lima di kamar mandi ada televisi di kamar ada televisi ya Allah dulu pak bioskop itu bioskop satu film itu seminggu diputernya kalau sekarang rumah kita satu hari 24 jam berapa film yang kita tonton film-film kita film kelihatan dan kekubur gak ada kali ya sekarang buat orang-orang yang disini saya tahu lah apa-apa di WMV lampak lampak ini gak ada terlebih yang ada manfaatnya gak ada semuanya udah gak ada yang bener gara-gara televisi istri-istri kita ada orang meninggal ikut-ikut aja pakai baju hitam ikuti kekuburan tapi kalau boleh perempuan masuk ke kuburan kenapa perempuan lemah pengen saya ikut ke kuburan bareng-bareng ada tuh perempuan pas lihat emaknya di masukin ke kuburan dia pingsan palanya mentok mesan ah enggak belum 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 udah belum 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 itu saking lemahnya perempuan begitu gak boleh perempuan masuk ke kuburan maksudnya udah cukup di rumah aja doain kalau suaminya meninggal karena dia sering lihat televisi nah itu di televisi boleh nah televisi ngomong guru televisi tanya ngomong guru ngomong bisa cara gitu tanya tuh iya ngomong masa sekarang ya Allah itu gara-gara betul gara-gara televisi pak televisi udah gak jadi untuk membarui iman kita kata semua akfiru min kauli la ilaha illallah itulah cara kita memberi iman kita malam ini tanpa terasa kita kita lah membarui iman kita yang selama ini mungkin dari rumah kita kemarin nih kemarin nih kita lihat nih ada aja kan yang kita lihat apalagi sekarang ya Allah saya tinggal di mahasri pak saya lihat ibunya pakai jirbab cakep rapi banget sampai ke bawah itu eh anaknya yang boncengin yang boncengin cenanganya segono ini kayaknya PRN paling tahu lah celananya segitu kita gak lihat kelihatan dilihat ya kelihatan emang dosa lah 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 kuwata illah illah billah il aliyyil adzim jangan bilang kata ustadnya goblok tuh kalau gak dilihat membahasir ustad goblok haram dikata membahasir itu kan pembatan syaitan kalau ustad begitu tipuk maka itu ambil ketahu gitu blok bukan bercanda kalau begitu yang bercanda jangan begitu jangan begitu kalau bercanda jangan begitu yang enak-enak aja yang kedua yang kedua yang kedua ya sebetulnya orang orang kayu tinggi orang kayu tinggi itu orang cakum saya saluti dimana-mana dulu waktu gue ikut di apa namanya tahlil bukan tahlil ya di cakum tuh enak baca kulunya bareng-bareng setelah itu ustad baca seratus kali ya kan ya setelah itu ngapain lagi baca tahlilnya seratus kali tadi saya itu punya 40 tadi 40 lah kan ada hadisnya kata rasulullah barang siapa yang baca la ilaha illallah seratus kali ilalah kecuali nanti akan dibangkan di yawmil kiamah kalau kau mari la ilaha telpatur mukanya mukanya nih orang yang tiap malam atau setiap hari baca la ilaha seratus kali dibangkitkan di yawmil kiamah kayak kita ngeliat bulan nol bulan nol bulan di atas nol bulan terang cakep dilihatnya indah banget ada gak orang yang ngeliat bulan duduk duduk bulan siapa enggak malam lalu telpatur 14 15 enak-enaknya kata dia nah muka orang islam muka orang yang tiap malam baca la ilaha ilallah seratus kali dibangkitkan oleh Allah nanti di yawmil kiamah mukanya bagian laylatul badan amin ya robbal balikin lagi tuh jangan sampai hilang benar saya emang orang sekarang begitu kalau orang tua kita dulu kalau orang dikit orang sekarang kelamaan di teguhnya lama amat tahlilnya ya Allah sampai seratus dia gak tahu hadisnya itu nanti di omel kiamah dibangkitkan mukanya bagaikan bulan bernama enak dilihatnya kayak prw dilihat mukanya enak orang setiap malam baca tahlil seratus kali dia lah kayak prw juga ya ke prw juga masukin seratus di malam lah iya biasain begitu kita udah tahu hadisnya kita udah tahu nih dalilnya kadang-kadang saya ditanya Pak emang dalilnya tahlil ada gak ada emang orang mati gak ada dalilnya orang mati itu gak ada dibacain tahlil gak ada Pak di kampungan saya gak ada orang mati dibacain tahlil 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 di sampang kita bener gak hah lah iya mah kagak ada orang mati dibacain tahlil kagak ada saya kalau diundang di Repetisma Asri bukan baca tahlil Pak doa bersama ayo kita adakan doa bersama dan itu bagaimana ustadznya kalau ustadznya dari sana ceramah doang ceramah seberapa jam sampai dikit doa makan udah pulang kalau dikit saya diundang saya berjahsin tahlil ngikutin juga dia walaupun dia terpaksa orang di depan saya mau diulang dia gak tahu dalilnya dan juga tahlilnya kita baca ya lapzul jala apa namanya pahalanya luar biasa kita baca tahlil tadi tuh itu nggak pakai ditanya tuh berapa tahlilnya pokoknya baca la ilaha illallah mas ratus ke mas satu kali ke dua puluh kali ke yang penting baca la ilaha illallah makanya aman dari azabku kata Allah subhanahu amin ya Rabbah atas nama keluarga besar Bapak Raja mengucapkan ribuan terima kasih dan mohon maaf seandainya isi kue pastel ada yang katanya ya ada yang ubi ada yang bihun jadi mohon maaf bihurnya kurang matang kali mohon maaf lah gitu ya pasti angkat lagi makan agak susah ditarik jadi mohon maaf dan juga jeruknya mungkin ya nggak pakai milih sana nggak milih lagi kalau dia masing-masing bikin ya mohon maaf lah emang belinya begitu dan juga apalah gitu ya udah semuanya ada di bawah Bapak nih ya seandainya ada yang kurang atau kelebihan saya mohon maaf yang sebesar-sebesarnya dan juga nanti ada lagi belakangan nah kopi itu sesen ketiga sesen ketiga jadi kalau masih ada beseknya sampai sampai rumah misalnya gitu ayamnya masih ada bulunya jadi so mohon maaf yang sebesarnya atas keluarga pengorjak dan juga kehatian dari Jumat sekalian dan mudah-mudahan kita adakan ya ibu menawar lah menawar aku belum jadikan roh beli mimpi dari janah dan beliau malam ini senang banget kenapa yang bawain itu pakai nampak emas Pak dibawain nampak emas nih nih dibawain pakai nampak emas makanya kalau anak yang wadud sohian seperti ini nih ya kalau kalau nanah sendiri kan ya cuma bertiga berapa orang sih tapi tetep ya kita biasain kita biasain yang yang punya anak bisa baca Quran jadi setiap haul itu setiap haul apa yang dapat saya sampaikan itu yang dapat saya sampaikan benar-benar ada manfaatnya buat dengan sekalian dan saya sebetulnya enggak pantas untuk kasih segala macam ya hanya itu yang dapat saya sampaikan lebih malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sambutan atas nama cuai bulbaid dan sekaligus ramah agama yang disampaikan oleh melukarom Ustadz Jainal Amidin mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau bermanfaat bagi kita semuanya yang bisa menjalankan dan dalam kehidupan kita sehari-hari Amin Ya Rabbah Alamin hadirin jemaah maju salu yang remati Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyempurnakan acara kita marilah angkat kedua belah lapak tangan kita untuk doa pertama mohon kesediaannya buruk kita al-mukarom Ustadz dokter nasih Haji Mahdi Sundi Salam dan doa kedua mohon kesediaan al-mukarom Ustadz dokter nasih Haji Matroji kepada beliau-beliau yang ditukarkan kami persilakan Astagfirullah Dima Astagfirullah Dima Astagfirullah Dima Astagfirullah Dikulidham Bilalya Yambiridham al-adhim illa al-azim ya azim Allahumma ya awal awalin ya akhir al-akhirin wa ya dal kuwata al-madin ya rahim al-masyakin ya rahman rahimin Allahumma laka alhamdu wa alikal mustaka wa wa alikal balak la haula wa la kuwata illa billahi al-alil azim ya Allah ya adu ya kabir ya alimu ya kadir ya sami ya basir ya natifu ya khabir ya azizu ya kawbah alhamdulillahi rabbil alamin hamdhani khatira tayyib wa nubaraka fihi ala kulihal hamdhani baafi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana laka alhamdu wa laka al-mulku wa laka syukuru kama ayam bagi jalali wa tikal karimi wa li alimu srubani Allahumma salli wa sallim alai sirina muhammadin tahibami rahmatillah adala ma bi ilmi lai salatul wa salaman daimaini midaimul kilai wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa syarib wa amazim alai sirina muhammadin tahakunul ikul yang usirin Yusra walikuli hamin barajan walikuli baikin makhrajan walikuli da'in dawaan walikuli safamin syifan wukuli hayatin kawadaan wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma bilana dunubana waliwalidina warhamhumma kama robbauna sigara Allahumma arham walidina Allahumma arham walidina Allahumma Allahumma abillahum warhammu muhafihi wa abu'anhum wajil janatul ma'wahum Allahumma za'in kuburam bil-kuburam wa aksi rahsanatim bil-mizan wajihim janatadadadil annam wa harma aqasabu ala� james Allahumma ar springs mad While muslimatwa mu'minin walmumina darkia kim minimal mendermows alamwa HK jourban adjustablezona- defeat wa abuyina wa umma ha'dina MIT onar also Omar teammates Santana War 미 inquirovenant PT anoba Awake Ladida Surin whatsle the information knowledge all up the level myself dear Alhamdulillah Allahumma barri dan umada sikina Muhammadin Farud jana ajilani ya Rabbil Alamin Allahumma jalwausir wa taqamal maqarana minakul anil azim wa mahalalu min la ilaha illallahumma s.w. subhanu bihamdi wa maasali ala nabika Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam fi halal jalbadi wabarak hadiyatin wasilah wa rahmatan zamilah wa barakan syamilah nukadihau nuhdihal khudar di sikina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam al-usirin wa syuhadih wa sarihi wa al-adhi wa al-arifin wa al-rahmila aminin wa al-malaikatin muqorra bin wa al-imatin middahidin tumail arwahi abaina wa ummahatina wa ajadadina jadatina wa masyayna wa mu'aliminna wa adawidu kukyalina ila jamil muslimin wa al-muslimat wa al-muminin wa al-muminat al-hayai bin humwal amwad susuna margumana waram binti haji madinah haji madinah haji madinah bingkong haji alwi nyai hajjah musta mu'mus masyura jindih di muhammad ramdhani bin haji muhammad yang di madinah tuti awliya binti haji madinah kong haji muhammad bin haji muhayat haji ridha binti haji ridha wa ilahim masyidu madinah misa bin malita manahaku nabi sababihim Allah mahu filaha waraham hawa wabihah wabu anha wajr jana-wa wawaha Allah mahu filaha hu marhamu ma'abih wabuhanhum wajr jana-wa wawahu Allah maja al-kobraha barakadwa miniratil jana-wa wala jaja al-kobraha kubratin minuratil nira Allah maangkul al-marhumana warabindi haji madina binti Alhamdulillah 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton